Kurt Cobain ingin kaya untuk ngeganja Tahukah kamu? Kurt Cobain pernah mengaku kalau ia ingin kaya cuma untuk beli ganja, hal ini terungkap dari pengakuan sang istri, Courtney Love, dalam dokumenter bertajuk Montage of Hack. Dalam dokumenter itu, Courtney menyampaikan bahwa Kurt Cobain pernah mengaku bahwa ia ingin meraih uang 3 juta dolar untuk beli ganja. Sosok Kurt Cobain memang terkenal karena sering mengonsumsi obat terlarang. Tidak hanya ganja, Cobain juga pernah mengonsumsi heroin. Menurut mantan personel Nirvana, Aaron Burchar, konsumsi heroin ini sempat membuat Kurt Cobain menjadi kacau, meski ia hanya menggunakan heroin sesekali saja. Kasus yang membuat Cobain dikecam publik adalah pada saat istrinya, Courtney Love, sedang mengandung putri sematawa yang mereka berdua. Pada saat itu, Courtney Love yang ketahuan, neganja, tetapi ia tidak mengakuinya. Baru dalam dokumenter Montage of Hack itulah Courtney mengaku bahwa ia mengisap ganja saat sedang hamil putrinya. Sisi gelap Cobain yang ingin kaya supaya bisa beli ganja pun terungkap dalam dokumenter tersebut. Terima kasih telah menonton!